Untuk teman-teman yang sudah jualan di Google dan kemudian merasa postingannya yang sudah mendominasi Google atau sudah masuk di halaman satu Google, mungkin belum begitu banyak mendatangkan leads. Bisa jadi itu adalah faktor dari brosur teman-teman yang kurang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau kurang bisa membawa pembeli yang sudah melihat menghubungi WA teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana tips sederhana untuk mengoptimasi itu atau bagaimana sih cara kami membuat brosur, apa poin-poin pentingnya sehingga brosur yang kita buat untuk promosi produk kita di pasar Google sesuai dengan ilmu pirahan hamas yang bisa mendatangkan pembeli ke WA kita. Saya akan mulai sharingnya dengan, jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang belum pernah belajar ke Bapak Agus Pirahan Hamas Kaedah Pirahan Hamas itu adalah kaedah atau ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara jualan di Google dengan cara-cara yang sangat sederhana Teman-teman bisa jualan ke Google tanpa perlu buat website, tanpa perlu buat artikel yang panjang yang sebagaimana biasa dilakukan di website yang dioptimasi dengan SEO Jadi, ini cara yang sangat mudah. Kalau istilah dari Bapak Agus Pirahan Hamas selaku penemu dari metode ini, istilahnya adalah GandalJet. GandalJet itu kita memanfaatkan berbagai platform besar untuk promosi produk kita di pasar Google Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat disini Tasbih Kaukah Asli Ajah Barat Nah, disini yang paling atas atau peringkat satu, halaman satu adalah dari platform Isu Nah, platform Isu ini adalah salah satu jet, kalau kata Bapak Agus Pirahan Hamas yang bisa kita manfaatkan untuk menjual produk kita di Google. Ini gratis teman-teman, kita tinggal daftar akun dan posting di sana Nah, kemudian ini juga, kalau yang ini adalah YouTube Jadi, seperti itu. Intinya adalah kita bisa manfaatkan website-website, platform-platform publik yang domainnya sudah memiliki authority tinggi Oke, lalu Baliho atau brosur Brosur atau baliho itu apa sih? Kenapa istilahnya ini? Sebenarnya ini hanya istilah yang saya buat Dimana ini adalah media promosi yang akan diposting untuk mempromosikan produk ke pasar Google Brosur disini merujuknya pada gambar WDF, WPT, makanya saya sebut brosur Untuk baliho itu video Contohnya seperti ini teman-teman Kalau teman-teman ini lihat ada ya dari isu.com, kita buka Disini tampil Gambar ya dengan penawarannya Maka ini adalah brosur teman-teman Dimana kalau di isu ini brosurnya format PDF Ini contoh brosur Kemudian disini adalah Baliho, karena dia video, makanya saya sebut Baliho Oke Nah Brosur dan baliho yang kita buat ini Penting juga untuk kita perhatikan Apakah sesuai dengan Pembeli yang kita target atau tidak Kemudian Kira-kira ini sudah cukup mewakili Produk kita atau belum Dan membuat pembeli untuk WA kita atau belum Gitu Karena bisa jadi Kita sudah banyak posting Sudah muncul di halaman Google Tapi pas pembeli melihat brosur Atau baliho kita Mereka tidak tertarik Akhirnya tidak menghubungi Gitu teman-teman Oke untuk itu Disini teman-teman saya mau share prinsipnya Prinsipnya adalah Yang pertama Teman-teman memenuhi kebutuhan mesin Jadi buatlah brosur yang memenuhi kebutuhan mesin Yaitu Gambar PPT PDF Atau video Ini formatnya ya Jadi kalau teman-teman nanti membuat Disimpannya di format ini Dan kemudian Memenuhi kebutuhan pembeli Nah ini penting banget Buat teman-teman ingat Ya Oke apa aja Poinnya untuk memenuhi kebutuhan pembeli Yang pertama adalah Ada gambaran produk Jadi Teman-teman perlu ngasih gambaran yang jelas Ya kalau bisa Gambarnya Seril mungkin Mengingat Kalau teman-teman target marketnya orang Indonesia Orang Indonesia itu suka yang real pick Gitu ya Terus kemudian nanti teman-teman juga Masukkan brand name Atau nama dari bisnis Atau usaha teman-teman itu apa Agar diingat oleh Target market teman-teman Kemudian juga brand logo Juga agar diingat ya Tapi prinsipnya Brand logo ini tidak wajib Ya tidak wajib Opsional Kemudian tagline Tagline ini bisa teman-teman isi Kalau teman-teman punya tagline Brand atau persepsi yang ingin dimasukkan Silahkan dimasukkan Atau kalau teman-teman gak punya Atau belum pernah mikirin tagline bisnis Atau produk teman-teman Silahkan dimasukkan disana Kata kunci spesifik Atau judul yang sesuai dengan Kaidah Piran Hamas Gitu ya Oke berikutnya adalah Penawaran spesial Nah teman-teman Gerakan membeli dengan Membuat penawaran spesial Paket bundling Diskon promo Atau bisa COD Dan lain-lain Atau sesuatu yang lain Yang menarik menurut teman-teman Kemudian juga Ada informasi kontak yang jelas Jadi cantumkan nomor WA disana Atau juga teman-teman bisa kasih alamat toko sekalian Alamat tempat usaha teman-teman sekalian Seperti itu Kemudian desainnya silahkan dibuat sesuai profil target market Jangan asal Kalau target marketnya laki-laki Bapak-bapak gitu ya Jangan warnanya pink Oke jangan warnanya pink Atau kecuali teman-teman memang mau jadi ekstremis Mau menjadi yang berbeda Nah sesemua itu ada konsekuensinya Silahkan dicoba boleh Kalau memang itu dirasa lebih efektif ya gak apa-apa Tapi by default Atau standarnya adalah teman-teman mulai dengan Membuat yang sesuai dengan target market Dan kalau teman-teman misalnya targetnya adalah B2B Business to business Maka kalau bisa desainnya jangan Lebay Jangan kekanak-kanaan Jangan terlalu remaja Dibuatlah desain yang profesional Yang representatif Seperti itu Dan yang paling penting adalah Jelas terbaca Ya ini poinnya Jelas terbaca Oke Jangan sampai buat desain yang Teksnya terlalu banyak Terlalu kecil Gak kelihatan Atau teks Menjadi samar dengan background Dan fotonya akhirnya gak kebaca Ini informasinya akan sia-sia teman-teman Ya Jadi silahkan diperhatikan poin Kaidah Atau prinsip memenuhi kebutuhan Pembeli ini Oke Dan kalau sudah teman-teman Fahami ini Ya Kalau belum silahkan diulang lagi Ya poin ini Penjelasan saya tadi Atau teman-teman boleh bertanya Di kolom komentar Atau tanyakan ke WA WA Group Belangkali teman-teman Menonton video ini Dari grup Peserta workshop Banjir order dari Google Atau teman-teman adalah Pengguna Apobot All new page one robot Terima kasih Terima kasih